Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Wanti Kristiana dengan MIM 2017 812, kelompok 16, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembuatan perpustakaan keliling untuk memenuhi tugas Kuliah Kerja Nyata Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat menyaksikan ya! Pada kesempatan kali ini, saya mengadakan Kuliah Kerja Nyata Nasional di daerah sebuah desa yang bernama Desa Muktisari, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas pekerjaan setempat adalah sebagai petani, maka dari itu, para orang tua lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah dari pagi hingga sore dibandingkan di rumah. Tutorial membuat perpustakaan keliling yang pertama, siapkan potongan atau lembaran kayu. Selanjutnya, potong kayu sesuai ukuran kerangka. Kemudian, beberapa kayu harus dipahat. Kemudian, haluskan kayu menggunakan alat planner atau mesin ketam seru kayu. Agar kayu menjadi lebih halus, haluskan kembali kayu dengan amplas. Kemudian, beri garis yang lurus sesuai dengan ukuran atap yang dibutuhkan. Kemudian, potong kayu sesuai dengan garis, agar bagian atap terdiri dari beberapa potongan kayu. Rakit bagian kayu yang sesuai dengan kerangka yang sudah dibuat. Untuk mengisi perpustakaan keliling, tentu saya mencari beberapa buku yang diperlukan, seperti buku bacaan anak, majalah anak, buku parenting, ataupun resep-resep yang kemungkinan akan dibutuhkan oleh beberapa orang tua. Kalau respon aku sih, alhamdulillah, karena di desa Mokris hari ini, kan emang kalau buat anak-anak itu jarang banget kalau buat belajar. Kalau belajar itu harus disuruh, jadi ya, kayak ada perubahan gitu lah di desa ini ya, dengan adanya perpustakaan keliling. Senang bisa membaca dan mewarnai. Senang. Kenapa? Karena bisa membaca. Karena bisa membantu, anak-anaknya juga bisa membaca. Terus bisa membaca sama-sama, belajar bersama. Tenang. Tenang. Teman-teman tahu enggak perpustakaan keliling? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira respon teman-teman kalau ada perpustakaan keliling itu gimana sih? Bisa baca buku. Terus? Bisa belajar bareng. Selain itu? Bisa belajaran PR bareng. Oh, bisa ngerjain PR bareng ya? Terus di sini ada enggak sih fasilitas buku yang disediakan oleh mungkin kepala desa atau siapa gitu? Enggak sama sekali. Jadi teman-teman selama ini kalau baca buku dari mana? Dari perpustakaan sekolah. Oh, jadi cuma di sekolah doang ya? Bisa baca buku. Bisa membaca. Kenapa? Karena kalau anak-anak bisa memudahkan kayak anak bisa bisa kayak belajar membaca. Sekian video dari saya. Yuk kawan-kawan, saatnya kita mengadakan perubahan di lingkungan kita. Bilahi visabil ilhak pastabil khoirot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.